Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cirex, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Hada Setia Melinda dalam program Bilik Parlemen dimana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat Pada kesempatan kali ini sudah bersama saya anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapak Yunus Sada Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik Kabar baik, Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu baik ya Pak, selalu sehat Dan dilancarkan segala macam aktivitasnya Amin, sebaliknya Amin Pak, mudah-mudahan ya Karena kalau lancar aktivitas kita, insya Allah segala hal apapun yang menjadi tujuan kita akan tercapai ya Pak Amin, insya Allah Amin Nah Pak, pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak nih membahas tentang pembentukan peraturan daerah ya Pak Karena tentunya memang di dalam setiap daerah itu perlu dilakukan sebuah peraturan ya Pak Betul Supaya lebih tertata gitu ya Pak Kemudian nih Pak, kan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Cianjur ini sebagai salah satu alat kelengkapan dewan ya Pak Mungkin bisa dijelaskan sih, tidak sih Pak tugas dan fungsinya itu seperti apa? Oke, terima kasih boleh saya menjawab Silahkan Pak Bapemperda itu adalah singkatan dari Badan Pembentukan Daerah Dimana Bapemperda ini adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang membidangi adalah memproduksi setiap peraturan daerah Untuk itu mekanisme yang harus ditempuh ketika peraturan daerah ini yang pada awalnya bernama Raperda, Rancangan Peraturan Daerah Ini ada sebuah proses usulan, usulan dari masyarakat melalui DPRD yang diberi nama inisiatif DPRD Ada usulan yang kedua adalah usulan dari pihak eksekutif Yang mana ini usulan eksekutif Setelah setiap usulan itu masuk sesuai dengan kebutuhan substansi Maka ada pengkajian pendalaman Setelah ada pengkajian pendalaman Maka ada proses selanjutnya adalah penyempurnyaan draft Raperda Gitu kan, legal drafting Karena dari legal drafting ini kami Bapemperda bekerjasama dengan Universitas Surya Kencana Karena ada sebuah syarat ketika Raperda ini akan diteruskan harus lahir sebuah naskah akademik Sebagai alat dukung legal drafting tersebut Setelah itu ada pengkajian kedua Pengkajian kedua kaitan dengan Fasilitasi, harmonisasi dengan pihak terkait Setelah itu keluar Setelah draft Raperda-nya sempurna Setelah naskah akademiknya sempurna Maka kami melakukan tindakan selanjutnya Yaitu proses penghiringan Saran pendapat dari masyarakat Karena aktivitas kedepannya ketika Raperda ini menjadi perda Maka harus mengakomodir dan berlaku efektif untuk satu wilayah kabupaten Nah setelah proses dihiringkan Ada penyempurnaan dan penyelarasa Setelah itu baru kami bahas lagi di tingkat yang lebih tinggi di provinsi Dengan kabag hukum provinsi, dengan kanwil kumham Tahapannya masih panjang Jadi setelah itu keluar Ada pengaksesian dari Kemendagri Kaitan dengan nomor register baru bisa diundangkan Dan itu pun juga harus ada proses pengkajian Karena ketika Raperda berubah menjadi perda Maka efektifnya nanti dengan peraturan bupati Mungkin seperti itulah Jadi tahapannya tidak semudah yang kebanyakan masyarakat bayangkan Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kami lakukan Berarti kalau secara umum begitu ya Pak Bapak Pemperda ini bertugas untuk memproduksi Menyusun dan juga menyiapkan rencana peraturan daerah Melalui DPRD Dan tadi juga akan ada beberapa proses Ada beberapa proses Dan juga nanti akan dibawa juga ke provinsi Itu dari provinsi tahapannya juga masih Setelah ada tanggapan-tanggapan dari pihak Birohukum dan Kemenkumham Ada penyelarasan Itu dibawa ke ranah yang kedua yaitu di pansus Pembahasan yang lebih spesifik kaitan pasar-polpasar Nah pansus disini pun juga tidak bisa diartikan ketika Setelah dipansuskan ini lantas Raperda tersebut Bisa kemudian dilanjutkan Nah hasil kajian pansus secara spesifik Pasal per pasal Sekiranya ini subsansinya dapat dipahami Bisa dilanjutkan ketika tidak Maka ini ditangguhkan atau di Berhentikan sama sekali Jadi setelah selesai pansus Pansus menyetujui Maka baru ada penyempurnaan penyelarasan Jadi memang tidak mudah juga ya Pak Membuat peraturan daerah itu Tahapannya juga panjang Proses yang panjang juga Nah kemudian nih Pak Bicara soal perda Pastinya kan sudah banyak sekali Peraturan daerah yang diterbitkan Baik berupa usulan dari eksekutif Maupun dari legislatif ya Pak Nah kemudian sejauh mana Bapem Perda ini melihat implementasi perda yang sudah diterbitkan gitu kan Apakah sudah maksimal ataukah belum gitu Maksimal atau tidaknya sebuah peraturan daerah yang selama ini saya secara pribadi selaku anggota Bapem Perda Sudah mengeluarkan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sekarang 20 perda inisiatif DPRD Dan 29 perda inisiatif eksekutif Cuman ada sebuah konsekuensi logis ketika perda ini diundangkan Karena disana ada sanksi Ada hak dan kewajiban Kan gitu Dimana kewajiban pemerintah dan haknya seperti apa Dimana kewajiban masyarakat dan haknya seperti apa Tentunya ketika setiap peraturan daerah diundangkan Ada konsekuensi logis kaitan dengan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah Karena tentunya disana ada kaitan dengan materi Nah gitu kan Nah untuk itu efektif sebuah perda ini Akan diundangkan harus melalui proses tahapan kesiapan pemerintah daerah itu sendiri Makanya ada perbu Jadi ketika perda ini diundangkan Ada tidak aspek-aspek kewajiban pemerintah Kaitan dengan implementasi perda tersebut yang korelasinya dengan anggaran daerah Ya mungkin barangkali dari situlah setiap rap perda yang sudah berubah wujud menjadi perda Ada yang langsung serta-merta bisa diundangkan Ada yang tidak karena kemampuan pemerintah daerah terhadap kewajiban yang ada dalam perda tersebut Ya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tadi sempat disinggung juga ada perbu ya pak Ada perbu Perbedaannya mungkin kalau perda dan perbu itu Jadi kalau dalam istilah sebuah tataran aturan Perda itu hanya kerangka awal Kalau dalam organisasi itu seperti ibaratnya anggaran dasar Untuk penapsiran lebih jauh ada anggaran rumah tangga Jadi perbu itu penapsiran yang secara spesifik dari mulai tujuan maksud perda itu sendiri Jadi kerangka-kerangka yang memang tidak bisa keluar Karena apa? Karena ketika tidak ada perbu maka masyarakat akan bisa Bukan-bukan bisa Dihawatirkan akan timbul persepsi yang berbeda terhadap tapsir perda itu sendiri Jadi kerangka acuannya ada pada yang secara spesifik ada di perbu Karena perda itu sifatnya umum Spesifiknya perbu Nah kemudian apa saja sih pak yang sudah diterbitkan gitu Perda yang sudah diterbitkan oleh bapak dan juga Oke Salah satunya yang dari perda inisiatif DPR yang 20 itu Di antaranya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Itu inisiatif DPRD Yang kedua Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 Tentang penataan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan tokoh sualayan Itu inisiatif DPRD juga Sementara Untuk usulan eksekutif Yaitu perda tentang pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba Psikotropika dan jad adiktif lainnya Terus Yang dari eksekutif adalah penyelenggaraan penenggulangan bencana Jadi semua sudah tertatak lola Nah biasanya Kalau dalam konteks raperda ini Yang dari eksekutif itu langsung Perbubnya gak begitu lama Karena memang hasil kajian spesifik kebutuhannya juga sudah mereka Ini Sementara untuk raperda inisiatif DPRD Biasanya perbubnya agak sedikit lama Karena Ya memang disesuaikan dengan kemampuan daerah Karena disitu ada hak dan kewajiban Mana yang menjadi hak rakyat Mana yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Yang tentunya ada korelasi dengan anggaran daerah Selain berkolerasi dengan anggaran daerah Karena kan peraturan ini dibuat Atas dasar permasalahan mungkin ya Pak? Permasalahan yang tinggi Yang terjadi di Kabupaten Ciajab itu sendiri Tadi juga sudah diterbitkan melalui tadi inisiatif ya Pak? 20 perda inisiatif DPRD DPRD dan 29 perda inisiatif eksekutif Eksekutif oke baik Pak Nah kemudian menurut Bapak selaku anggota dari BAPEM PERDA nih Apa sih yang kemudian harus diperhatikan Baik oleh eksekutif maupun dewan terkait perda yang sudah dititipkan ini? Harapan saya karena memang RAPERDA ini Salah satunya untuk memproteksi kedua belah pihak Memproteksi tentang bagaimana kewajiban masyarakat dan haknya Bagaimana memproteksi kewajiban pemerintah dan haknya juga Jadi agar timbul nantinya harmonisasi Ketentraman bagi semua pihak Khususnya masyarakat Cianjur Tetapi dalam hal ini mungkin Efektivitas ini tergantung dari kebijakan eksekutif Dengan menggunakan unsur ya mungkin barangkali pertimbangan skala prioritas Karena mana yang menjadi skala prioritas mana yang tidak Karena ya itu tadi pada akhirnya dikembalikan kepada kemampuan daerah Karena disana ada hak dan kewajiban tentunya Dan ketika itu diundangkan Dan tidak dihitung dengan kemampuan daerah Karena perda ini bentuknya adalah sebuah peraturan undang-undang Maka disana ada sanksi Yang dikhawatirkan justru malah ketika pemerintah ceroboh terhadap perda ini Justru yang pada akhirnya akan menjadi murah Ketika diundangkan ternyata Ada aspek-aspek lain yang memang belum bisa dikatakan sepadan Ternyata diundangkan Maka sanksi itu akan sampai kepada pemerintah daerah Baik itu sanksi administratif atau tuntutan dari masyarakat terkait dengan efektivitas perda itu sendiri Sosial tentunya Nah luar biasa sekali ya Pembahasan tentang pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cianjur ini sendiri ya Tadi juga ada beberapa peraturan daerah yang menjadi hasil inisiatif ya Dari Dewan Legislatif maupun eksekutifnya Kemudian tadi juga disingkung mengenai perbedaan antara pergub dan juga perda sendiri Dan tentunya kan hal ini yang perlu masyarakat tahu gitu ya Pak Karena saya yakin masyarakat disana juga ingin mengetahui terkait dengan perda ini sendiri Bagaimana tahapan pembentukannya Apa saja sih pasal-pasal yang ada di dalam perda ini Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Yunus Adan Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Untuk kesempatan kali ini Luar biasa sekali ya Pak Atas ilmu dan juga pengetahuan yang sudah Bapak berikan Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali Amin, terima kasih Tadi juga harapan Bapak yang mudah-mudahan perda ini juga bisa diimplementasikan dengan maksimal ya Pak Dengan maksimal Sesuai dengan kebutuhan di masyarakat juga gitu kan Jangan sampai perda sudah dibuat gitu kan Diterbitkan tetapi ternyata tidak terpakai sama sekali ya Pak Jangan sampai seperti itu Karena tentunya membuat peraturan daerah itu bukanlah sebuah hal yang mudah begitu ya Betul Baik, sebanyak semuanya Demikianlah program Bilik Parlemen pada kesempatan kali ini Bersama dengan Bapak Yunus Adan Salah satu anggota dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur Terima kasih banyak Saya Hanna Setya Melinda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih